Sementara itu pemirsa masih dari sektor teknologi raksasa perangkat lunak Intel Corp memangkas gaji karyawan dan para pimpinan besar-besaran. Hal tersebut dilakukan setelah perusahaan merilis proyeksi penjualan yang jauh lebih rendah dari perkiraan. PHK merusak industri teknologi karena ancaman yang sangat abstrak yang ditimbulkan oleh ekonomi. Akan tetapi Intel mengambil pendekatan yang berbeda daripada memberhentikan ribuan tenaga kerjanya. Perusahaan tampaknya memutuskan untuk melakukan pemotongan gaji besar-besaran dari 5% menjadi 25%. Terkenal informasi, karyawan di bawah dan termasuk principal engineer akan menerima potongan gaji 5% dengan pengecualian karyawan per jam dan tingkat junior yang tidak akan terpengaruh oleh pemotongan tersebut. Namun, mengutip Glassdoor dan Posting Google Jobs mengungkapkan bahwa insinyur utama di Intel dapat menghasilkan minimal 170 ribu dolar Amerika per bulan. Intel berusaha menghindari gelombang memutuskan hubungan kerja teknologi yang tak terbendu dengan mempertahankan sejumlah karawannya. Akan tetapi, mereka bukan satu-satunya yang memangkas gaji eksekutif. Apple Team Cook mengambil potongan gaji 40% setelah umpan balik pemegang saham. Hal ini terjadi karena raksasa teknologi seperti Amazon, Microsoft, Meta, dan Google telah memberhentikan ribuan karyawan dalam beberapa bulan terakhir. Meski adanya pemotongan gaji, Intel tetap adakan bonus kinerja tahunan berdasarkan kinerja keuangan Intel. Namun, secara keseluruhan, bonus akan tetap ada, namun akan lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir karena perusahaan telah kalah bersaing. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!